Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Endigma CPNS Solusi soal-soal CPNS Kali ini Endigma CPNS Akan membahas File report atau laporan lapangan Pocoran soal SKD TWK Pancasila Wajib tonton Sampai selesai Supaya lulus ujian Di FR sebelumnya Ada Fokuskan materi Pancasila Yang di lingkar merah Kemudian FR berikutnya Bela negara penerapan nilai Pancasila Pasal 1 dan 3 Pasal 1 itu Ketuanan yang maesah Yang kedua kemenusiaan yang adilan beradam Yang ketiga persatuan Indonesia TWK FL berikutnya TWK Penerapan kehidupan sehari-hari Dari sila Pancasila Sila 1, 2, 3, 4, 5 Oke Penerapan kehidupan sehari-hari Dari sila Pancasila Berikutnya Amanat dari cerita penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Oke muncul lagi Kalau saya pribadi kuncinya di 45 butir Pancasila Oke keluar lagi Rata-rata kebanyakan penelaran Lalu saya dapat 4 soal tentang DPA Pengamalan Pancasila Keluar lagi Kalau aku ada yang nyenggol Misalnya bagaimana Pengamalan Pancasila banyak bener Keluar lagi Oke di FL berikutnya TWK ada pengamalan Pancasila 3 soal Sila ke 1 dan ke 3 Wah ini Sila ke 1 dan ke 3 Keluar terus Oke Saya TWK dapat pengamalan Pancasila Pengamalan Pancasila Keluar lagi TWK gampang Cuma ngamalkan nilai Pancasila Oke Tadi soal gue lebih kayak ke pengamalan Pancasila Fokuskan materi Pancasila Itu yang di lingkar-lingkar merah Pengamalan Pancasila Pengamalan Pancasila Keluar Sisanya nalar tentang pengamalan sila-sila TWK Pancasila Bela Negara Integritas Bela Negara sudah dibahas di video sebelumnya Oke Kita bedah Satu persatu Pengamalan Pancasila Sila ke 1 Meyakini adanya Tuhan yang maesah Percaya dan takwa kepada Tuhan yang maesah Menghormati agama lain Tidak menganggung peribatan orang lain yang berbeda agama Menjaga kerukunan terumat beragama Menghormati kebebiasaan beragama Tidak memaksakan seorang untuk memulai agama tertentu Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianud Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah Tidak menghina ajaran agama orang lain Menghargai perayaan hari-hari besar keagamaan Merayakan hari raya idul fitri bagi pengamal agama Islam Merayakan hari natal bagi pengamal agama nasarani Tidak menyinggung perasaan orang yang berbeda agama Bekerjasama dalam menjaga kerukunan antarumat beragama Tukun beribadah sesuai dengan agama yang dianud Menciptakan suasana taat beribadah di dalam keluarga Tidak malas dalam beribadah Tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama Mengajarkan ilmu agama kepada orang-orang yang seiman Tidak melakukan perbuatan yang merusak Suasana kerukunan antar pemeluk agama Menghargai bahwa setiap agama memiliki cara beribadah yang berbeda Tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk saling bermusuhan Melakukan ibadah di pura bagi agama Hindu Melakukan ibadah di pihara bagi pemeluk agama Buddha Bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama Rajaan beribadah dan menghindari perbuatan tercelah Bersatu dalam bekerjasama untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang berharmonis Berdoa kepada Tuhan yang maesah Menuntut ilmu agama Pokoknya pasal satu itu intinya tentang Keyakinan kepada Tuhan Toleransi beragama Pokoknya gitu-gitulah Lebih kepada agama-agama Pengamalan Pancasila Sila kedua Saling tolong-menolong antar sesama tetangga jika ada yang kesusahan Sila kedua itu Kemanusiaan yang adil dan beradab Bergotong-royong Saling menyapa ketika bertemu tetangga Saling memberikan bantuan kepada tetangga jika mengalami kesusahan Memberikan makanan kepada tetangga yang kurang mampu Selalu hormat kepada tetangga yang lebih tua Intinya Kemanusiaan Tapi ini lebih kepada Orang-orang terdekat Kemanusiaannya Oke berikutnya Pengamalan Pancasila Sila ketiga Sila ketiga itu persatuan Indonesia Menjaga persatuan dalam masyarakat Mengutamakan kepentingan umum Di atas kepentingan pribadi dan golongan Relah berkorban untuk kepentingan bangsa Cinta tanah air Bangga sebagai bangsa Indonesia Menjaga ketertiban dunia Membela tanah air Tidak memusuhi suku tertentu Bersedia Kerjasama dengan semua suku yang ada di Indonesia Mengikuti upacara peringatan Sumpah muda Menghargai kebudayaan daerah lain Bersedia berkorban untuk kepentingan bersama Mendamaikan kelompok masyarakat yang bermusuhan Melaksanakan kegiatan yang meningkatkan persatuan Menjaga ketertiban dunia Bersedia memenuhi panggilan untuk membela bangsa Mengutamakan persatuan dalam berdiskusi Tidak menyebarkan rasa bermusuhan dengan orang lain Salih menghormati perbedaan suku Menjaga kedaulatan bangsa Tidak mengasut orang lain untuk bermusuhan Tidak menyebarkan fitnah dalam masyarakat Tidak menyebarkan kebencian Menumbuhkan rasa kebangsaan Menjaga kerukunan dalam masyarakat Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan Tidak menunjolkan perbedaan dalam pergaulan Menghargai bahasa daerah lain Menjaga nilai-nilai bineka tunggalika Menjaga persahabatan dengan semua teman Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Intinya Menjaga persatuan Di Indonesia Menghindari perpecahan Seperti itulah Kemudian sila keempat Pengamalan sila keempat Sila keempat itu permusyawaratan Perwakilan Mengadakan musyawarah untuk membuat Keputusan bersama Tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah Mayoritasnya musyawarah Mengembangkan suatu kelargaan dalam musyawarah Mengadakan rapat untuk membuat keputusan Menghormati keputusan rapat Melaksanakan keputusan rapat Mengikuti musyawarah dengan niat baik Membuat keputusan dengan memperhatikan kepentingan bersama Memberikan hak suara dalam pemilihan umum Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat di DPR Tidak memaksakan orang lain memilih partit yang tertentu Dalam pemilihan umum Menyampaikan aspirasi masyarakat Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Menggunakan akal sehat dan hati nurani Dalam bermusyawarah bersikap aktif Dalam memberikan pendapat dalam rapat Menggunakan hak suara dalam pemilu Mengutamakan persatuan-kesatuan dalam musyawarah Mengakui persamaan hak sebagai warga negara Mengakui persamaan kewajiban sebagai warga negara Mengakui persamaan derajat sebagai warga negara Tidak melanggar keputusan yang dibuat bersama Tidak melanggar hak-hak kewarna negaraan orang lain Memiliki etika baik dalam ikuti musyawarah Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Menurut undang-undang Mengakui undang-undang yang dibuat oleh DPR Melaksanakan peraturan pemerintah yang ditetapkan DPR Jadi kebanyakannya musyawarah Musyawarah untuk mufakat Kemudian apa lagi Hak pilih, hak suara Terhadap undang-undang yang dibuat DPR Ya gitu-gitulah Ini harus dihafal ya Supaya nanti Mindsetnya dalam menjawab soal itu benar Pengamalan Pancasila kelima Sila kelima itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Berlaku adil terhadap sesama Menghormati hak orang lain atas dasar keadilan Suka bekerja keras Tidak berperilaku boros Tidak bergaya hidup mewah Suka berhemat Tidak melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum Tidak menyalahgunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi Tidak merusak fasilitas umum Tidak malas dalam bekerja Menghargai hasil hak rakyat orang lain Tidak menggunakan mobil pribadi untuk kebutan jalan raya Tidak merusak lingkungan yang dapat membahayakan masyarakat Melakukan kegiatan berpanfaat untuk kepentingan bersama Gotong Royong membangun jalan Gotong Royong membersihkan sungai Membantu perekonomian masyarakat Dengan memberikan pelatihan usaha Memberdayakan potensi wisata desa Menjaga suasana kekeluargaan di lingkungan masyarakat Tidak bersikap pilih kasih dalam pergaulani masyarakat Menolong orang lain untuk mandiri Berpartisipasi untuk membangun desa Tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan masyarakat sekitar Membihara fasilitas umum Gotong Royong membangun jembatan Menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban secara imbang Seimbang melindungi hak-hak orang lain Melakukan kegiatan untuk kesejahteraan bersama Tidak melakukan pemerasaan terhadap orang lain Tidak menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu tetangga Ini rangkuman yang lebih ringkasnya lagi Bisa di screenshot Kita langsung ke contoh soal Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila Kehidupan bermasyarakat tidak dapat dibisahkan satu dengan yang lainnya Begitu pula dengan hal perekonomian yang harus mengedapankan kepentingan bersama Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila yaitu sila Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima Jawabannya adalah Prinsip sila kelima adalah Keadilan di segala bidang Dimana seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang hadir dalam hal hukum Ekonomi, sosial, dan budaya Sehingga keseimbangan antara kehidupan pribadi bermasyarakat tepat terwujud Jawabannya E Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Soal selanjutnya Pancasila memenuhi syarat sebagai stats fundamental norm Karena tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai stats fundamental norm adalah Yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E Oke, kita jawab Stats fundamental norm adalah kaedah negara yang fundamental Dalam hal ini Pancasila sebagai sumber segala hukum yang ada di Indonesia Kedudukannya berada di tingkatan paling tinggi Sehingga tidak dapat diubah Teori stat fundamental norm dikembangkan oleh Hans Nowiaski Soal alihukum berasal dari Jerman Jawabannya yang B Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia Yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah Jadi Pancasila tidak dapat diubah Sikap menjungjung tinggi keadilan Menjaga kelestarian lingkungan sekitar Serta menghormati pemeluk agama lain Merupakan salah satu contoh pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Nilai Pancasila yang dimaksud adalah Yang A, yang B, yang C, D, yang D, atau yang E Jawabannya adalah Yang A, nilai kerohanian Pancasila mengandung nilai-nilai kerohanian Seperti keadilan, kebijaksanaan, keindahan, etika, kebaikan, dan agama Yang perbujudannya sesuai dengan hati nurani bangsa Karena bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia Ini jawabannya yang A Pancasila bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia Salah satunya adalah nilai kerohanian Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum Serta pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara Hal ini karena Pancasila merupakan Dasar dan ideologi negara Kemua negara Keputusan bersama seluruh rakyat Pemikiran negara baru Perangkat yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan Jawabannya yang mana? Jawabannya yang A Dasar dan ideologi negara Pancasila dijadikan dasar pembuatan segala peraturan dan hukum Karena Pancasila sebagai dasar negara Sehingga peraturan yang dibuat Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung Di dalamnya Pancasila sebagai ideologi negara Mengandung cita-cita yang akan dicapai negara Indonesia Dengan memiliki dasar dan ideologi Sebuah negara dapat hidup dengan arah dan tujuan yang jelas Pancasila dianggap paling sesuai dengan sendi dan kebudayaan Indonesia Jadi pemerintah dalam membuat peraturan Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila Karena Pancasila adalah hukum tertinggi Dan sumber hukum Jelas ya Proses pembuatan Pancasila menjadi untuk menjadi dasar negara Melalui proses yang panjang Yang memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali adalah Muhammadata, Muayamin, Insinyur Soekarno, Rajiman, atau Supomo Pancasila dipilih oleh Insinyur Soekarno Atas saran ahli bahasa Yang mengajukan usul mengenai calon dasar negara Terdiri atas lima hal yaitu Nasionalisme Kebangsaan Indonesia Internasionalisme Peri kemanusiaan Mufakat atau demokrasi Kesejahteraan sosial Ketuhanan yang berkebudayaan Jawabannya yang C Insinyur Soekarno Negara Indonesia merupakan negara demokrasi Hal tersebut merupakan penjabaran sila Ketuhanan yang mahesa Kemunusiaan yang adil beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia Jawabannya adalah Yang D Sila keempat Makna yang terkandung dalam demokrasi adalah Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Sehingga segala keputusan diambil berdasarkan keinginan rakyat Sila keempat Pancasila menyeratkan makna demokrasi Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia Merupakan penjabaran sila ke Satu, dua, tiga, empat, atau lima Jawabannya adalah Yang C Yang ketiga Makna yang terkandung pada pasal ketiga adalah Dengan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Maka rakyat Indonesia akan bersatu Agar Indonesia Dapat terjaga dari segala ancaman Sehingga dapat dikatakan bahwa Pada sila ketiga menyeratkan bahwa Negara Indonesia adalah negara persatuan Saling menghormati dan tidak membedakan Manusia berdasarkan suku atau golongan Merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam Sila yang pertama Dua, tiga, empat, atau lima Jawabannya adalah Yang B Sila kedua Nilai kemanusiaan Harus dijungjung tinggi Karena manusia mempunyai kedudukan yang sama Sehingga harus diperlakukan secara adil Dan beradab Tanpa ada perbedaan sedikitpun Karena semua orang mempunyai hak Asasi yang sama Untuk dihormati orang lain Jawabannya yang B Sila kedua Oke Yang dimaksud dengan nasionalisme religius adalah Menjungjung tinggi negara di kancah internasional Perasaan bangga terhadap negara yang berlebihan dan merasa paling benar Lebih mengutamakan ajaran-ajaran agama dalam menjalankan negara Semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan Negara berdasarkan hukum agama Jawabannya adalah Yang D Semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan Dalam negara apabila kita meyakini adanya Tuhan Maka segala yang kita lakukan dapat terkendali Negara Indonesia dengan perbedaan agama yang ada di dalamnya Dapat berjalan sejalan jika kita saling menghormati Jawabannya yang D Semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan Oke Selanjutnya Memberi kesempatan rakyat untuk mengejukan saran dan kritik dalam hal pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah Merupakan contoh pengamalan sila Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, atau sila kelima Jawabannya Yang D Sila keempat Pada sila keempat mengandung nilai demokrasi yang dijungjung tinggi Dimana rakyat dapat ikut serta untuk kemajuan bangsanya Salah satu cara dengan mengadakan kritik dan saran terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Menjalankan pemerintah yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi merupakan pengamalan sila Pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima Jawabannya adalah E Sila kelima Pada sila kelima mengandung makna bahwa keadilan dan pemerataan dalam segala aspek kehidupan bernegara Sangat diperlukan agar tercipta Indonesia yang damai dan berkeadilan sosial Sesuai dengan cita-cita yang akan dicapai Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Oke Sampai disini dulu ya pembahasan soal-soal Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar Simak terus FR yang diberikan ending match PNS Karena waktunya sudah mepet Lebih baik kita pelajari aja FR-FR yang sudah dibagikan ya Pertama, untuk menghemat waktu Yang kedua, supaya kita tidak stress ya Mempelajari banyak materi Tetapi nantinya tidak keluar Kayak trigonometri itu kan tidak keluar Jadi buat apa dipelajari yang poluma-poluma Udah sekarang kita fokus aja ke FR Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info ya Semoga kalian lulus SKD, SKB dan diterima di sekolah kedinasan Amin Jangan lupa subscribe Share, like, and comment Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya